Disini itu bisa sampai 2 ribu 2 juta Untungan misalnya kalau obisir 2 ribu Biasanya sih kan ini harganya naik ya Bisa sampai 500 sampai 1 juta Tapi itu untuk 3 gerobak ya Ada 3 gerobak Ada 3 cabang Beda-beda obisir apa gimana sih? Beda-beda yang paling ramai ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Saya lagi ngeliput saudara kembar saya Namanya Andi Saputra Ini namanya Abang Andi Saputra Lagi jualan gorengan Gorengannya komplit Ada gandasturi Dan juga ada pisang goreng Ada tempe Ada bakwan Ini bakwan jagung Jadi dalamnya udah ada jagungnya ya Bangnya Bang Andi Nah ini ada pisang molen Ada tahu Tahu isi Ada singkong Ada combro Ada juga Apa itu namanya ya? Rontong Rontong Ada cireng Nah itu yang paling favorit disini tuh Comro Kata Bang Andi Comro itu per hari bisa habis 500 sampai 1000 biji per hari Untuk combro nya doang ya Nah itu yang paling favorit Untuk harganya disini 1250 ya Bang Andi ya? Nah untuk harganya disini 1251 Kalau beli 4 5000 ya Bang Andi ya? Iya 5000 dapat 4 Nah 5000 dapat 4 Ini jangan salah ya teman-temannya Cuman dagang ginian doang Om setnya sampai 2 juta nih Per hari nih Kata Bang Andi Sampai 2 juta bahkan lebih Jangan anggap remeh ya Bang Andi ya? Abis Ya abis goreng lagi Abis goreng lagi Misalkan kalau bahan-bahannya abis Baru bikin lagi dirumah Kayak adonannya gitu abis gitu Adonan nasi atau adonan buat tahu Adonan buat Abis goreng ya manis Kalau abis bikin lagi Kalau abis nambah lagi Bukannya di stok gitu Nambah lagi Nambah lagi Nambah lagi Masuk tukang gorengan Gak bisa bikin gorengannya Ah ini mo cuman bohongan doang Ah ini mo cuman bikin konten doang Ada sensasi doang Nah ini mo cuman manfaatin gorengannya Biar viral doang lah Atau juga paling kayak gini Ntar juga kalau udah viral Udah gak mau dagang lagi Ini mo si dagang Iya paling kayak gini Ah saya mo gak pernah liat si abangnya Ini mo konten doang Atau kayak gini Jadi mo si abangnya kalau digorengan Cuman buat live doang Atau bikin konten doang Sebenernya mo bukan penjual gorengan Ya biarin aja gitu Berarti Andi di rumah juga ikut bikin dong Iya Bikin Oh kasihnya kira tinggal jualan dong Iya makanya Makanya kan ada orang-orang yang bilang juga Ah ini mah konten doang Gak pernah liat si abangnya gitu Pokoknya Pokoknya itu Kerja yang paling enak itu adalah dagang Kita bisa nikmatin nasinya sendiri Iya kan Misalnya kita mau libur tinggal libur Gak perlu disuruh-suruh sama orang juga Bikin rumah Bangun dari awal Awal itu tanah kosong doang Bikin rumah beli semen tiap hari itu Hasil dari dagang warna Jadi misalnya nih Keuntungan dagang hari ini misalnya 1 juta Dibelihin semen Belihin ini Buat bangun rumah Iya kalau kita tinggal nikmatin doang Bisa aja sih ya Cuman gak dapet feelnya aja Jadi kan Kayak punya duit tuh Gak bisa ngerasain Nyari duit tuh kayak gimana Sesayangnya duit itu kayak gimana Sama uang gitu Sama uang tuh kayak gimana Kalau kita bisa ngerasain sendiri Hasil dari payah kita sendiri Itu kan kayak Rasanya tuh bangga lah gitu kan Rasanya lebih bangga daripada kita Cuman nikmatin Hasil dari orang tua Kalau misalnya kita punya skill Misalnya kita punya skill Coba aja dulu Kita buka usaha kecil-kecilan aja dulu Misalnya kalau kita gagal Nah Itu konsepnya Misalnya kalau kita gagal Kita coba lagi Kalau gagal coba lagi gitu kan Jangan sekali gagal Tapi udah langsung Ah udah ah males Kemarin mah gagal gitu kan Kemarin mah bangkrut Gak ramai gitu kan Itu salah sebenarnya Kalau misalnya gagal Ya udah coba lagi Fokusin satu tujuan gitu Misalnya kalau ada yang ginyir Juga orang-orang Atau gak teman-teman kita Biasanya gitu kan Ah lu mau cuma dagang goreng Apa misalnya Misalnya gorengan gitu kan Ah lu mau cuma dagang gorengan doang gitu kan Kayak gue dong Kerja di kantoran kayak gini Gak usah didengerin ya gitu Boleh dengerin Tapi kita balas dengan Khususan kita gitu Kan kalau kerja di kantoran Misalnya itu kan digaji sama orang Siapa tau misalnya kita Jualan apapun itu Di pinggir jalan gitu kan Malah Kita yang bisa jadi bosnya Gak apa-apa kita jadi bos Walaupun usaha kita Gak apa-apa Usaha kita kecil Yang penting kita jadi bosnya gitu Bisa buka lapangan kerja Buat orang lain juga Intinya tuh jangan gengsi Jangan gengsi Jangan malu juga Kalau sabar juga Kalau gagal bangkit lagi Itu sih Niatin bener-bener usaha gitu Waktu itu juga pernah jagaan plastik di pasar Pernah jagaan martabak juga Tapi gagal Itu Yang saya terapkan itu adalah Papasnya itu banyak Dagang apapun gitu Dicoba Kalau gagal Coba lagi Gagal coba lagi Jadi kita di awal ini bukan dagang gorengan ya Bukan Bukan Dagang plastik dulu Dagang martabak dulu Dagang soto juga udah pernah Iya Iya banyak dong Pokoknya Udah banyak dicobain Gagal Cobain gagal Cobain gagal Nah ketemunya Ketemu jodohnya Digorengan ini Emang jodohnya Digorengan ini Iya Ini kalau buka dari jam berapa sih ini? Jam 9 pagi sampai jam 10 malam 19 pagi sampai jam 10 malam ya Ini bukanya ya? Iya Betul Nah Kalau mahasiswa hasilnya orang mana nanti? Sama Sama Orang Jawa Tengah juga Cina mas Brebes Yang berbes Emang nanti orang mana? Saya sih sini Cuma bapak kan orang brebes Oh bapak Bapak orang brebes Bumiai Ibu orang brebes juga? Enggak Ibu orang sini Lewiliang Bogor Jalan Kemuda Nomor 9 Kota Bogor Pokoknya itu Kalau dari arah mancur itu Sebelum gue apa jajaran Tiap hari ada ya? Ada Kalau ada di sini Tiap hari emang ada di sini? Tiap hari ada Ada Buat pagi sampai siang doang ya? Pagi siang Sore ada juga Biasanya kadang-kadang Tapi kalau lagi Ada urusan Gitu Ya gak jualan dulu Saya lagi gak goreng Itu kan lagi gak goreng Ibu-ibu datang Pakai mobil apat Gitu kan Dan danannya keren lah Gitu kan Jamperin Bang ini beneran Tukang gorengan Gitu kan Iya bu kenapa? Jadi mau gak jadi Mantu ibu? Tapi nawarin kayak gitu Dan dan danannya Head on lah Gitu kan Mau gak? Gitu kan Tapi tuman tukang gorengan Ya gak apa-apa Yang penting kan halal Perjanya Cuma gak tau aja sih Gitu kan Bisa aja sih ibu Gitu kan Gitu kan Gitu kan Gitu kan Itu sama anaknya juga Anaknya cuman ketawa-tawa doang Tapi cakep Pakai mobil Cakep Cakep Nah warin gitu Mau gak mana saya Gitu kan Dalam hati mau mau Gitu Rame alhamdulillah Sepi alhamdulillah juga Gitu kan Tidak selamanya Kita dagang juga Rame kan Pasti ada saatnya Sepi Alhamdulillah selamat menikmati